Tragedi gempa Cianjur menyisakan duka mendalam bagi warga, terutama keluarga korban. Data terakhir pada Rabu 23 November mencatat 271 orang meninggal dunia dalam musibah gempa bumi di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tersebut. Ada beragam kisah pilu yang dialami para korban gempa Cianjur yang kini terpaksa tinggal di tenda pengungsian. Sebab rumah yang mereka huni, sebagian besar mengalami ambruk, usai diguncang gempa dengan kekuatan 5,6 mahnitudo pada Senin 21 November lalu. Bukan hanya harta benda mereka yang terkubur puing bangunan, namun keluarga mereka pun ikut tertimbun hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Di balik itu ada kisah pilu yang dirasakan korban gempa Cianjur yang berlokasi di RT4, RW2, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Para pengungsi ini terpaksa tidur bersama 11 jenazah korban gempa di tenda pengungsian. Mereka tak bisa berbuat banyak sebab lokasi mereka yang terisolir karena akses jalan yang tertutup longsoran akibat gempa. Sehingga mobil ambulans tak bisa membawa jenazah korban ke rumah sakit. Hajah Rosidah, seorang pengungsi menceritakan ratusan rumah warga di desanya mengalami rusak parah akibat guncangan gempa. Bahkan warga harus membangun tenda seadanya dari terpal sebagai lokasi pengungsian. Ada dua tenda yang dibangun oleh warga dari terpal seadanya. Bahkan salah satu terpal yang digunakan diambil dari bekas kegiatan korban saat Idul Adha lalu. Seiring berjalannya waktu, sejumlah jenazah mulai berhasil dievakuasi dari balik reruntuhan bangunan yang ambruk. Mereka pun terpaksa sebaris dengan 11 jenazah yang dibawa ke dalam tenda tersebut. Rosidah mengatakan bahwa di tenda yang menjadi posko pengungsian tersebut sempat ditinggali 11 jenazah. Ketika itu warga bingung mengurus jenazah yang meninggal dunia karena tertimbun bangunan roboh sehingga jenazah yang sudah dipindahkan ditaruh sementara di tenda pengungsian. Rosidah mengatakan ketika itu bantuan seperti mobil jenazah sulit masuk ke desa itu lantaran jalan utama tertutup material bangunan yang roboh. Kemudian pada selasa 22 November pagi, warga memutuskan untuk menguburkan belasan jenazah tersebut. Mereka memandikan jenazah seadanya lantaran air pump dan listrik mati. Warga bahu-membahu mengurus jenazah dengan memandikannya di sebuah parit yang terletak persis di belakang posko pengungsian. Rosidah mengatakan kondisi air parit tersebut bersih namun berwarna keruh. Parit tersebut biasa digunakan warga untuk mengairi sawah sekitar. Rosidah mengatakan bantuan baru tiba pada selasa sore. Saat itu jenazah sudah semuanya dikuburkan. Rosidah pun bersyukur bantuan akhirnya tiba di kampungnya pada selasa 22 November. selamat menikmati.